Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, uji coba rel ganda KRL Jabodetabek dengan rangkaian gerbong normal tak berpenumpang di atas lokasi longsor selama malam berjalan mulus tanpa kendala dan dengan kecepatan terbatas maksimum 5 km per jam PT KAI memastikan uji coba dengan KRL berpenumpang di atas jalur longsor akan dilakukan hari ini dan dimana setelah selama 2 pekan pengerjaan akhirnya jalur rel ganda di lintasan yang longsor di Cirebut Bogor beberapa waktu lalu kini sudah dapat dioperasikan kembali pengoperasian rel ganda yang melintasi lokasi longsor malam tadi dilakukan uji coba menggunakan KRL Jabodetabek dengan rangkaian gerbong normal melintasi dengan kecepatan 5 km per jam Uji coba berjalan mulus tanpa kendala setelah sebelumnya sempat dikhawatirkan akan kembali longsor karena hujan yang terus-menerus mengguyur wilayah Bogor beberapa hari terakhir Semua perangkat seperti sinyal bantalan rel berfungsi dengan baik dan stabil uji coba dilakukan dengan perjalanan pulang pergi antara stasiun Bojong Gede dan Cilebut Menurut Kepala Humas Daop 1 Mateta Radio H, PT KAI memastikan rel ganda sudah layak dan cukup aman untuk dilintasi KRL Jabodetabek dengan kecepatan dibatasi 5 km Setelah situasi langsung di lapangan, dua kali dicoba dari arah yang berbeda bisa berjalan dengan baik Setelah ini saya langsung dilakukan pemungkuran ke ulang antara koperas dengan LA Kalau itu normal, insya Allah besok siang atau sore lah normalisasi perjalanannya Karena ini harus perjalanan kereta api harus diinformasikan kepada lintas Artinya kepada petugas operasasi yang ada di lintas Jadi begitu ini dinyatakan oke, layak untuk dioperasikan Insya Allah besok siang atau sore sekitar jam 3an kereta api kita bisa berjalan